Song Inggris be learning English more enjoyable Yang pertama yaitu ponem atau phonem Ponem adalah bagian terkecil dari bahasa yang telah disepakati dan belum memiliki makna Contohnya A sampai Z, kecuali I dan A I dan A itu memiliki makna dalam bahasa Inggris I atau I itu memiliki makna saya Dan A atau A memiliki makna bisa diartikan seseorang, sesuatu, seekor Nama lain dari ponem yaitu huruf atau letter Selanjutnya word Word adalah rangkaian huruf atau bagian kecil dari bahasa yang memiliki makna dan memiliki kelas kata atau golongan kata Word bisa dikategorikan dalam belajar bahasa Inggris yaitu part of speech Part of speech digunakan dalam belajar bahasa Inggris itu berdasarkan fungsinya Ada delapan jenis part of speech Yang pertama yaitu verb atau kata kerja Contohnya Study Go Run Read Sleep Sit Selanjutnya noun Kata benda Contohnya Table Car Water Wall Boy Book Yang ketiga Pronoun Kata ganti Contohnya They We I You See He It Yang keempat Adjective Kata sifat Contohnya Handsome Cute Nice Good Lazy Yang kelima Adverb Kata keterangan Contohnya Always Now Beautifully Quickly Yang keenam Conjunction Kata sambung Contohnya For So Because Yet But Or Yang ketujuh Preposition Kata depan Contohnya Above From In On Behind At Dan yang terakhir Yaitu Interjection Atau Exclamation Kata seru Contohnya Yes Oke Bravo Bingo Dan lain-lain Pathospeech akan dibahas secara khusus pada video selanjutnya Yang ketiga yaitu Morphim Morphim adalah Makna kata yang berhimbuhan Macam-macam Morphim itu ada Dua jenis Yang pertama Primorphim Atau Morphim bebas Bisa berdiri sendiri Yang kedua Bonmorphim Morphim terikat Tidak bisa berdiri sendiri Contohnya Ting King Ting disini Dikatakan Primorphin Karena Bisa berdiri sendiri Meskipun Tidak ada Kata Ataupun Imbuhan lainnya Sehingga Ting Ting Dikatakan Primorphin Sedangkan Ing Itu Bonmorphin Karena tidak bisa berdiri sendiri Ketika tidak ada Kata Lainnya Selanjutnya Press Press adalah Rangkaian kata yang bermakna Tapi tidak berpola Subject Plus Verb Dan tidak bisa berdiri sendiri Macem-macem Press Atau Kinds of Press Yang pertama Yaitu Non-Press Disingkat Kita disini Supaya lebih mudah NP Contohnya Cute Boy Bookstore Beautiful Girl Selanjutnya Adjective Press Contohnya Very Handsome Polite Enough Good Student Selanjutnya Adverbial Press Contohnya Very Beautifully Quickly Enough Extremely Fastly Yang keempat Prepational Press Contohnya In the Class Beside Building On the Way For You Yang kelima Verb Press Contohnya Will Come Does Not Eat Is Reading Have Eaten Yang keenam Gerund Press Contohnya Being Coming Eating Reading Sitting Writing Yang ketujuh To Infinitive Press Contohnya To Be To Come To Eat To Read To Sit To Write Yang kedelapan Participal Press Contohnya Is Coming I'm Eating Are Reading Eat Written Yang terakhir Yaitu Exclamatory Press Contohnya What's Pity How Clever How Amazing Press Prase Disini Kita Akan Mempelajari Secara Khusus Pada Video Yang Lain Dan Dibahas Satu Per Satu Secara Lebih Detail Selanjutnya Yaitu Pembahasan Komponen Bahasa Yaitu Klausa Atau Klaus Klausa Yaitu Rangkaian Kata Yang Bermakna Berpola Minimal Subject Plus Verb Macem-macem Klausa Yang Pertama Yaitu Mind Clause MC Independent Clause IC Yaitu Induk Kalimat Word Order Subject Plus Verb Contohnya C Learns English Yang Kedua Sub Clause Atau SC Independent Clause IC Yaitu Anak Kalimat Word Order Kenjang Conson Plus Subject Plus Verb Contohnya Before She Goes To Bad She Learn English Before She Goes To Bad Kalau Digabung Ini Akan Menjadikan Sebuah Kalimat Yang Terakhir Yaitu Sentence Atau Kalimat Sentence Yaitu Rangkaian Kata Yang Bermakna Berpola Minimal Subject Plus Verb Dan Ditandai Tanda Pengakhir Yaitu Full Stop Titik Question Mark Tanda Tanya Dan Exclamation Mark Tanda Seru Word Order Subject Plus Verb Contohnya See Christ Kenjang Subject Plus Verb Subject Plus Verb Contohnya Because They Go See Christ Subject Subject Verb Plus Conjunction Plus Subject Plus Verb Contohnya See Christ Because They Come Bermakna Bermakna